Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di Kelurahan Kepuharjo, Lumajang, Jawa Timur, terekam CCTV. Pelaku curanmor membawa kabur motor jemaah yang sedang melaksanakan sholat subuh. Aksi pencurian kendaraan juga terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Tombang Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hanya butuh waktu 10 menit, dua sepeda motor yang terparkir di garasi raib dibawa oleh pelaku. Aksi pencurian motor di masjid terekam kamera pengawas. Peristiwa terjadi di Masjid Al-Mutakin, Kelurahan Kepuharjo, Kejamatan Lumajang pada minggu. Ditemui pada selasa siang, pengurus masjid menceritakan peristiwa pencurian itu terjadi pada saat sholat subuh. Motor yang dicuri adalah milik salah satu jemaah sholat subuh. Berbekal rekaman CCTV, kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Polres Lumajang. CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke dalam halaman rumah kos di Jalan Tombang Utara, Jakarta Barat. Dengan mengenakan helm, pria ini memantau situasi sebelum beraksi. Dengan mudah, pelaku langsung menjebol kunci motor dan membawa kabur motor. Aksi ini tak dilakukannya sekali, 10 menit kemudian usai membawa motor pertama. Pelaku kembali datang dan membawa kabur motor lainnya. Pemilih kendaraan baru menyadari sepeda motornya hilang saat hendak berangkat kerja. Ini merupakan peristiwa pencurian pertama yang terjadi di Indekos tersebut. Diduga pelaku dengan mudahnya masuk karena salah satu penghuni ada yang lupa mengunci gerbang. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Grogol Petamburan. Tim Liputan CNN Indonesia